Lembaga sertifikasi profesi meloloskan 20 peserta yang berupakan pengusaha kuliner di kota metro untuk bisa mengembangkan usaha makanan khas Lampung. Hal itu diungkapkan manajer mutu LSP Parwisata Hospitality National Bandar Lampung, Herliana. Dirinya mengatakan legalisasi kompetensi ini diberikan untuk para peserta dan memberikan kepastian. Herliana menjelaskan dalam memberikan penilaian, tim telah memiliki standarisasi serta menjamin kebersihan dan hasil plating menu masakan. Selain itu dalam memberikan penilaian pihaknya menggunakan tiga metode dari wawancara, tes tertulis hingga praktek. Jadi untuk kategori kita menggunakan tiga metode. Yang pertama adalah tes wawancara, yang kedua tes tertulis, dan yang ketiga tes praktek. Otomatis kalau di wawancara akan ditanya berkaitan dengan skemanya ya. Skema itu adalah bidang, bidangnya adalah kuk, artinya yang memang dari mulai. Memasaknya dari awal sampai dengan akhir itu yang akan dipertanyakan. Begitu juga di ujian tertulis. Nah di ujian tertulis ini juga sama. Apa aja soal-soalnya juga yang berkaitan dengan kuk tadi. Dan terakhir mereka harus mendemonstrasikan atau mempraktekan hasil makanannya. Seperti yang dilihat tadi, makanan yang dibuat adalah makanan khas Lampung. Untuk standar penilaiannya seperti apa itu Mbak? Apa dia harus di bawah rata-rata gimana gitu? Asesor punya penilaian masing-masing. Yang jelas kita memang ada standarisasinya. Mereka mengerti SOP, standar SIV, sama ada plating juga, tes juga. Tapi tes itu biasanya nomor tiga sih. Yang pertama adalah standar SIV, kebersihan, sama plating. Salah seorang peserta bernama Sundari mengungkapkan makanan khas Lampung memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Terutama dalam mengkombinasikan bumbunya. Hal senada juga diungkapan peserta. Sebagai peserta untuk masakan kuliner khas Lampung ini ada kesulitan gak sih Bu dalam memprosesnya Bu? Secara kesulitan tidak ada sih. Kalau kita menurut dari awal, step by step sesuai dengan resep yang sudah diberikan, itu insya Allah semua bisa dikerjakan. Hal senada juga diungkapkan peserta lainnya, Ade Suryani. Menurutnya makanan khas Lampung memiliki tingkat kesulitannya sendiri. Melalui kegiatan sertifikasi ini diharapkan peserta dapat mempopulerkan kuliner khas Lampung. Nah untuk resep yang diandalkan sendiri apa sih Bu? Ada mistrop, orang-orang sepatu. Dari Kota Metro, Bambang Bambang Mungkas, Metro TV Lampung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!